Kunci determinasi. Kita sudah belajar tadi, identifikasi dan determinasi. Kalau determinasi, itu prosesnya menuju identifikasi. Determinasi ini proses mendeskripsikan, misalnya daun, daunnya tunggal apa macamu, tapi daunnya bagaimana, ujung daunnya bagaimana, kalau buah, buahnya bentuknya seperti apa. Kita terus mencari deskripsi-deskripsi dari morfologi flora yang kita hadapi, atau spesimen herbarium yang kita hadapi. Setelah itu ada proses pemberian nama, yakni identifikasi. Kunci determinasi sendiri memiliki arti sebagai deretan ciri morfologi yang tersusun dengan cara tertentu. Jadi ciri-ciri morfologi yang tadi sudah kita deskripsikan. Itu disusun dengan cara tertentu dan biasanya dikotomis. Berpasangan. Fungsinya untuk mengenal atau mengidentifikasi jenis secara cepat di lapangan. Kenapa dibuat berpasangan? Karena biasanya kalau sudah berpasangan, kita mudah membedakannya. Sehingga cepat untuk identifikasi. Bentuk kunci ada dua. Yang pertama adalah identitki atau yogi. Biasanya memerlukan ruang banyak. Sehingga cocok kalau spesimennya itu sedikit. Yang kedua adalah paralelki atau pre-creditki. Ini memerlukan ruang yang sedikit. Sehingga efektif untuk bahan yang banyak. Nanti dalam praktikum hanya akan dilakukan satu saja. Kunci yang kita pilih. Nanti silakan dinikmati. Kita akan lihat sebagai contoh yang ruangannya sedikit. Yang paralelki. Di sini ada angka 1, 2, 2, 2, 3, 4. Ada penggunaan kalimat. Habitus berupa herba atau perdu. Titik, 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 nomor 2. Nah, dua yang di sini turun ke bawah ini. Perdu atau herba itu ada yang batangnya berkayu. Ada batang tak berkayu. Kalau batang tak berkayu, titik, titik, itu adalah herba. Berarti imperata silindrika. Dari spesimen yang kita miliki, sejumlah sembilan. Misalnya ada imperata silindrika atau rumput. Nah, itu termasuk herba. Sedangkan herba atau perdu yang batangnya berkayu, itu ada eupatorium uduratu. Itu perdu, bukan pohon. Dia memiliki batang yang berkayu. Nah, ada pun nomor 1 ini punya pasangan. Yaitu pasangannya adalah, ini kan perawaannya. Perawaan itu ada herba, ada perdu, ada pohon. Makanya pasangannya adalah habitus berupa pohon. Titik, 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 nomor 3, 3 turun ke bawah. Ternyata sama-sama 3, itu ada yang cabang monopodial, ada cabang simpodial. Nah, ini sekilas saja. Ada beberapa istilah yang digunakan. Nah, kita kenal istilahnya apa saja. Istilah yang pertama adalah koplet. Di dalam pembuatan kunci determinasi, ada istilah koplet sebagai baris kalimat yang memiliki nomor atau kode sama. Atau tadi saya sebutkan sepasang. Yang menggambarkan keadaan yang berlawanan. Jadi ada satu kalimat. Tadi sudah saya sampaikan. Irba Perdu, kemudian pohon. Menggambarkan keadaan yang berlawanan. Nah, koplet itu suatu kalimat. Di dalamnya ada baik. Di mana satu koplet biasanya memiliki sifat keterangan yang berbeda atau berlawanan. Nah, ada juga istilah subjek atau subjek organ yang dibedakan dalam bentuk keterangan. Jadi organ ini misalnya daun. Kita ingin membuat koplet yang berlawanan keadaannya dari daun. Makanya subjeknya adalah daun. Kalau kopletnya ini atau baitnya ini kita ingin menggambarkan yang berlawanan itu adalah misalnya karangan bunga, berarti subjeknya adalah karangan bunga. Nanti keterangan dari subjek dinamakan objek. Jadi misalnya daun tunggal berarti subjeknya daun, tunggalnya adalah objek. Daun majemuk berarti objeknya adalah majemuk. Baik, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat? Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya kita memiliki 9. Misalnya ini kita memiliki 9 atau 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spesimen. Yang kita katakanlah belum mengenalnya. Bagaimana caranya membuat itu? Yang pertama adalah pisahkan dulu bahan yang ada tadi. 10 spesimen itu menjadi 2 kelompok yang berbeda atau berlawanan. Paling mudah tadi itu. Mana yang herba, mana yang perdu, mana yang pohon. Misalkan langsung jadi 2. Kemudian gunakan sifat yang berlawanan tadi sebagai keterangan. Misalnya kalau sudah herba, perdu, kemudian pohon. Kemudian yang pohon kan masih banyak kelompoknya biasanya. Gunakan sifat yang kira-kira apa yang bisa membedakan sama-sama pohon, apanya yang akan dibedakan. Misalnya begitu. Sehingga bisa berlawanan. Gunakan misalnya satu bait itu yang pasti, kemudian bait yang lainnya bisa dipecah lagi. Daun tunggal misalnya hanya ada satu. Gunakan daun tunggal. Yang lainnya daun majemuk. Nanti yang derma majemuk masih bisa dipisah-pisah lagi. Kemudian pilih subyeknya daun atau bunga atau buahnya pada satu koplet harus sama. Jadi kalau ada yang berpasangan, maka subyeknya harus sama atas dan bawah. Kalau ingin membandingkan, ya sama-sama daun. Ingin membedakan, ya sama-sama bunga. Tidak bisa yang atas daun, yang bawah bunga. Tidak bisa. Kemudian nomor lima, pindari penggunaan subyek yang sama untuk koplet berikutnya. Kalau daun sudah dibedakan, maka di koplet berikutnya, sebaiknya itu daun tidak digunakan lagi. Agar kita melakukan taksonomi itu, gambarannya bisa luas. Oh daunnya seperti ini. Oh bunganya seperti ini. Ujung daunnya. Dan seterusnya. Sehingga bisa lengkap pada morfologi secara keseluruhan tumbuhan atau pohon itu. Tidak boleh overlapping, ya. Tidak boleh overlapping, khususnya untuk obyek. Dan nomor tujuh, hindari penggunaan keterangan dalam baik yang bersifat perbandingan. Subyek-obyeknya juga tidak boleh perbandingan. Overlapping tidak boleh. Contohnya seperti apa? Misalnya, kita menggunakan koplet, ini adalah koplet 1A dan 1B. Satu kalimat ini koplet, satu kalimat ini koplet, tetapi menggunakan subyek bunga majemuk. Subyeknya adalah bunga majemuk. Sama-sama bunga majemuk subyeknya. Kemudian, di sini ada subyeknya adalah bunga majemuk male. Sama-sama bunga majemuk male. Obyeknya yang berbeda, yaitu tangke. Panjang tangke. Sayangnya, ini ada overlapping. Masing-masing punya 6 cm. Ini tidak boleh. Kemudian, koplet berikutnya adalah dengan menggunakan subyek karangan bunga. Karangan bunga, satu tangke panjang, satu tangke pendek. Itu artinya apa? Panjang dan pendek itu kan susah untuk dikuantifikasi. Itu hanya dilawankan, tetapi sejatinya tidak jelas panjangnya berapa, pendeknya berapa. Daunnya sangat lebar berapa, dan sangat sempit, atau lebih sempit itu berapa. Ini tidak boleh. Ini contoh-contoh yang salah. Tidak bisa digunakan. Baik, ini 10 contoh bahannya. Mari kita buat kunci determinasinya. Kerinyu, kiri atas. Bahan kemudian kiri bawah tusam. Tengah agatis damara. Kalian sambil belajar ciri-ciri lapangannya. Ekaliptus, Purupila, Launnya Lanset, Lahuni, Sektona Grandis, ada Alang-Alang, serta Tengon Laut. Dari matri ini, 10 matri, kemudian kita buat kunci determinasinya untuk bagaimana membedakan 10 bahan tadi. Contoh adalah kunci identitas key. Perhatikan. Saya akan sedikit terangkan agak detail. Jadi, pertama adalah habitus. Habitus. Habitus ini subyek. Habitus Herba Perdu. Herba Perdu adalah obyek. Habitus pohon. Pohon adalah obyek. Tetapi habitus Herba Perdu itu adalah koplet. Melawan koplet yang bawah habitus berupa pohon. Koplet itu berpasangan dan sama-sama menggunakan subyek yang sama yaitu habitus. Obyeknya itu harus berbeda. Berbedanya tidak boleh perbandingan dan tidak boleh overlapping. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah Herba Perdu BS pohon. Itu tidak overlapping dan itu tidak berbanding. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian dari satu ini turun ke dua sama-sama Herba dan Perdu ada batang berkayu ada batang tak berkayu. Pasti kalau batang berkayu itu adalah Perdu. Kalau batang tak berkayu itu adalah Herba. jadi cara membedakannya langsung satu adalah Herba satu adalah Perdu. Kebetulan pada sepuluh bahan kita itu hanya ada satu Herba dan hanya ada satu Perdu. Makanya langsung di sini ketemu yang ada batang berkayu adalah Eupatorium. Sedangkan yang tak berkayu adalah Imperata Silindrica. Rumput Rumput Efatorium Kerimium Semisal ada beberapa rumput ini nanti di sini turun lagi misalnya ada rumput gajah ada rumput teki berarti nanti batang tak berkayu di sini masih ada angka tiga nanti tiga turun apa bedanya rumput gajah dan rumput teki misalnya dari ukuran panjang sama-sama ini kan menggunakan subjek batang berikutnya kita menggunakan daun daun panjang berapa satunya kan berapa lebih pendek daripada yang rumput gajah satu ketemu langsung rumput gajah sama rumput teki misalnya seperti itu pada kasus ini langsung sudah selesai untuk habilus sirpapedu sudah definitif sudah ketemu yang bisa diberi nama akhirnya ini hasil determinasinya dengan Eupatorium dan Imperatasi yang belum selesai adalah yang nomor satu yang pasangannya habitus berupa pohon di bawahnya karena angka dua sudah dipakai di atas berikutnya kita menggunakan angka tiga untuk membuat koplet berikutnya yaitu bunga dalam strobilus dan nomor tiga yang bawah ini bunga tidak dalam strobilus ingat bunga dalam strobilus dan tidak dalam strobilus kita sudah belajar dulu di SMA divisi angiosperme dan gimnos sperme kalau dalam strobilus berarti gimnos sperme sedangkan yang tidak dalam strobilus adalah angiosperme makanya langsung bunga dalam strobilus ini berarti kita mencari bahan yang termasuk divisi gimnos sperme kebetulan hanya ada dua yaitu agatis damara damar dan pinus merkusi atau tusam ada dua apa bedanya antara damar dan tusam ternyata menggunakan subjek getah getah satu keluar dari bagian kulit dan yang satu keluar dari bagian kayu kalau kulit itu damar jadi kalau kita membacok batang tipis saja pendek saja dangkal saja dan keluar getahnya itu berarti damar tapi kalau dangkal itu tidak keluar getah dan dalam lagi baru keluar getah berarti tusam dari mana tempat keluar getah oke sudah ketemu definitif sekarang tinggal tiga yang bawah bunga tidak dalam strobilus turun ke bawah karena nomor empat sudah dipakai langsung kita masuk nomor lima kulit batang beralur atau mengelupas lawannya pasangannya kulit batang rata sehingga tadi kan kita masuk nomor tiga bunga tidak dalam strobilus itu kan angiosperme angiosperme itu luas dan banyak sekali kita menggunakan sekarang obyek yang di atas belum dipakai habitu sudah batang sudah bunga sudah getah sudah sekarang menggunakan kulit batang batang sudah ada di atas hanya batang tidak apa-apa ini adalah kulit batangnya kulit batang bawah juga kulit batang satu beralur atau mengelupas yang bawah ini batang rata baik yang beralur atau mengelupas karena lima habis itu enam enam kita langsung bisa menemukan kalau begitu ternyata ada dua ini ada tiga malahan yang kulit batangnya beralur atau mengelupas kita bedakan apanya ya ternyata kita bedakan dari percabangan monopodial dan simpodial yang monopodial ada ekaliptus ketemu ekaliptus kan dia mengelupas monopodial yang langsing ke atas kemudian yang simpodial masih ada dua bedakan dari apanya mulai masuk tajuk bentuk tajuknya nomor tujuh kan masukkan bentuk tajuknya satu bulat memanjang satu membulat ketemu satu switenia matropila yang satunya philisium di sepi selesai definitif untuk kulit batang sudah selesai jadi angus perme yang kulit batang beralur atau mengupas itu sudah selesai definitif sekarang tinggal yang kulit batangnya rata rata-rata kan angus perme kulit batangnya rata sekarang kita bedakan dari apa kita bedakan dari nomor delapan sudah tujuh dari bagai nomor delapan sekarang daun tunggal dan daun majum daun tunggal daun majum kemudian nomor daun tunggal ternyata masih ada dua belum definitif kita menggunakan duduk daunnya sama-sama tunggal duduk daun tersebar ketemu ketapang sama-sama tunggal tipe daunnya dengan duduk daun bersilang berhadapan ketemu jati kemudian satu yang terakhir adalah sengon daun majum menyiri nomor delapan selesai identit key contohnya itu ini karena dia tumbuh-tumbuh seperti ini biasanya memakan tempat yang banyak sehingga cocok kalau bahan atau spesimennya itu sedikit selanjutnya kita akan mencoba yang tadi sudah saya tampilkan yaitu contoh kunci determinasi yang paralel key paralel key ini bagus untuk spesimen banyak bagus untuk spesimen banyak karena memang ringkas ringkasnya seperti apa coba perhatikan tadi sudah saya jelaskan sampai nomor dua tadi kita coba langsung masuk nomor nomor tiga empat tiga empat ini berpasangan cabang monopodial dan cabang simpodial cabang monopodial masih empat empat turun ke bawah sama-sama monopodial ternyata masih ada beberapa spesimen sehingga harus dibedakan dari cabangnya belum selesai makanya dibedakan dari daun bentuk jarum dan bentuk lain bentuk jarum ketemu minus menegusi bentuk lain apa kita masuk ke nomor enam baik nomor enam nomor enam ini kulit batang halus kulit batang halus ternyata masih juga belum ketemu nomor delapan kenapa nomor delapan karena nomor tujuh sudah dipakai yang di atasnya ini nomor tujuh sudah dipakai di atasnya nomor enam juga sudah dipakai nomor lima sudah dipakai sehingga nomor delapan delapan baru turun ke bawah nomor delapan bentuk tajuk membulat ini bentuk tajuk membulat langsung disini ketemu Felisium disepian oke jadi kalau dibalik Felisium disepian ini adalah bentuk tajuknya membulat kemudian kulit batang yang halus naik ke delapan kulit batang yang halus kemudian dapat angka enam naik ke atas bentuk daun lain nomor empat disini tabangnya monopodial kemudian nomor tiga naik ke atas habitus berupa pohon kalau dibalik membacanya seperti itu sudah selesai yang nomor delapan sekarang kita kembali yang belum selesai tadi nomor berapa nomor enam sudah selesai kan ini nomor lima ini kulit batang beralur belum selesai tadi nomor tujuh kita cari nomor tujuh ternyata masih dibedakan lagi kulit batang beralur itu ada beberapa sehingga dibedakan pada nomor tujuh dari bentuk tajuknya nah kalau tajuknya bulat memanjang ketemu mahoni kalau yang tajuknya membulat membulat tadi sudah saya katakan ada filisium di sepiannya tapi ini ternyata ada yang daun tunggal ada yang daun majemuk daun tunggal itu masih ada beberapa bahan sehingga dikasih titik nomor sembilan dia dibedakan duduk daunnya yang tersebar dan duduk daunnya yang bersilang berada langsung sudah definitif ketemu kurang lebih seperti itu lebih ringkas memang tapi kadang untuk pasangannya kalau saya pribadi itu agak sedikit bingung kalau yang sebelum tadi itu pasangan-pasangannya jelas tetapi memang harus ditulis berulang-ulang karena harus ditulis berulang-ulang itulah akhirnya menjadi hanya memakan tempat ini ringkas karena langsung tidak perlu ditulis berulang-ulang langsung saja misalnya seperti yang nomor 6 kulit batang halus ketemu 8 8 langsung turun ke bawah bentuk tajuk membulat langsung ketemu pelisium pasangannya berapa tidak ada pasangan yang tidak perlu ditulis ulang lagi di atasnya bentuk tajuk bulat memanjang bulat tajuk begitu saya kira nanti kalian perlu banyak berlatih untuk ini sehingga tidak begitu bingung nanti di praktikum akan disampaikan dengan koas-koas kalian kalian akan bisa bertanya mana yang masih bingung dan yang penting adalah kalian banyak praktik kesempatan itu izin bertanya bagaimana izin bertanya baik baik untuk yang paralelgi tadi sebentar saya kebalikan jadi oke ini paralelginya kurang lebih seperti ini nanti ada beberapa hal yang memang ini masih memingungkan buat kalian pada praktik yang nanti kalian akan menggunakan bahan dan bisa memastikan mana yang sekiranya masih bingung begitu silakan kalau ada pertanyaan saya buka